Dibutuhkan justru menjunjung tinggi kepatutan, karena ini badan yang akan membersihkan praktek korupsi, dia standarnya harus lebih tinggi. Seperti saya sampaikan bahwa KPK adalah institusi penting di dalam pemberantasan korupsi. Dan KPK institusnya harus punya standar yang sangat tinggi, karena itu di masa yang akan datang kami ingin agar para komisioner KPK yang terpilih menandatangani komitmen untuk menjunjung tinggi kode etik KPK. Karena pimpinan KPK dan seluruh orang berada di dalam jajaran KPK bukan hanya mengikuti aturan hukum, tapi mentaati kode etik. Dan bila kode etik itu dilanggar, maka mereka harus mengundurkan diri. Jadi statement itu harus ditandatangani sebelumnya. Dengan begitu maka semua sadar bahwa bukan hanya menjauhi pelanggaran hukum, tapi juga harus menghindari pelanggaran kode etik yang itu lebih tinggi daripada hukum. Kalau hukum itu soal melanggar dan tidak melanggar aturan. Kalau kode etik itu tentang patut dan tidak patut. Dan di KPK yang dibutuhkan justru menjunjung tinggi kepatutan. Karena ini badan yang akan membersihkan praktek korupsi. Dia standarnya harus lebih tinggi. Terima kasih.